Pedang tetesan air metu jilid 8. Kesudian Cu Tong Cu berkunjung kemari tentu bukan dikarenakan bersedia minum beberapa cawan arak, bukan Oyea Cu Tong Cu datang kemari tak lebih hanya ingin tahu permainan apakah yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh diriku, Xiu Teng Lei. Bukankah demikian sekali lagi Ciu Bong tertawa terbahak-bahak, lagi-lagi kau berbicara dengan sangat tepat, perkataanmu memang tepat sekali, tiba-tiba dia menghentikan gelap tertawanya, kemudian sambil melototkan sepasang matanya yang merah membara dan bersinar tajam, dia menegur lagi kepada Xiu Teng Lei dengan nada keras. Sesungguhnya permainan apa yang hendak kau perlihatkan kepadaku padahal aku sendiri pun tiada permainan apa-apa yang hendak kusuguhkan, kalau toh ada, yang bermain jelas bukan aku, kalau bukan kau, lantas siapa Xiu Teng Lei menuang arak untuk cawannya sendiri dan meneguknya sedikit. Kemudian dengan nadanya yang khas, sepatah demi sepatah dia berkata, malam ini, aku sengaja mengundang Cu Tong Cu datang kemari karena ada orang yang akan menarikan suatu tarian bagi sidianya, dengan cepat paras muka Cubong berubah hebat. Entah bagaimanakah perasaan hatinya di saat tersebut? Tiada orang yang memahami, juga tiada orang yang dapat melukiskan seperti misalnya tersayap pisau, tersengat api atau tertusuk jarum, siapakah yang dapat melukiskan perasaannya ketika itu? Xiu Teng Lei mengangkat cawan araknya ke arah Xiaoko, kemudian pelan-pelan berkata, tarian dari tiap uti ada keduanya di dunia ini, tariannya pun tak mungkin bisa disaksikan setiap orang, hari ini, rejeki kita boleh dibilang sungguh bagus, Xiaoko terbungkam, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Sambil tertawa Xiu Teng Lei berkata lebih lanjut, cuma saja, yang ingin ku harap saudaraku saksikan pada malam ini, bukanlah tariannya, lantas apa yang harus kulihat? Melihat seseorang, Xiu Teng Lei berkata sepatah demi sepatah, seseorang yang mungkin sangat ingin dijumpai saudaraku, paras muka Xiaoko turut berubah hebat. Seorang gadis yang sama sekali tak diketahui namanya, suatu perasaan cinta yang tak pernah terlupakan untuk selamanya. Ingatan tersebut dengan cepat melintas lewat dan memenuhi seluruh benaknya. Setelah tertawa, pelan-pelan Xiu Teng Lei berkata lagi, sekarang, tentunya saudaraku sudah dapat menebak bukan, siapakah yang kemaksudkan peraan cawan arak yang berada dalam genggaman Xiaoko hancur berkeping-keping, hancuran cawan tersebut segera menusuk ke dalam telapak tangannya. Tiba-tiba Chiu Bong meraung keras, sambil menjulurkan tangannya yang besar dan berotot besar, ia cengkeram baju Xiu Teng Lei, kemudian serunya, dia berada di mana? Orang yang kau maksudkan itu berada di mana? Xiu Teng Lei sama sekali tak berkutik, memandang tangan Chiu Bong dengan pandangan dingin, sampai tangan yang mencengkeram bajunya itu mulai mengendor, dia baru berkata, orang yang kemaksudkan dengan cepat akan tiba di sini, perkataan tersebut seakan-akan ditujukan kepada Chiu Bong, akan tetapi sepasang matanya justru menengok ke arah Xiaoko. Sebuah kereta kuda berwarna hitam telah berhenti di depan pintu gerbang rumah makan tiang anket. Dari balik kebun yang luas, lamat-lamat kedengaran suara musik yang bergema sayup-sayup sampai, di balik nada lagu yang dibawakan terkandung suatu kepedihan hati yang tebal. Tiap wu duduk termangu dalam ruang keretanya sambil mendengarkan irama lagu tersebut. Ketika angin kencang berhembus lewat, entah berapa banyak daun kering yang berguguran ke atas permukaan salju bagaikan kupu-kupu yang sedang berterbangan. Ia membuka pintu kereta dan memungut daun kering itu, lalu memandangnya dengan termangu, entah sampai berapa lamanya. Titik-titik air pun mengalir jatuh ke bawah menimpa daun-daun yang kering itu, entah air mata, entah air hujan, persis seperti imbun di atas dedaunan di musim semi. Angin kencang berhembus pula ke dalam ruang loteng rumah makan tiang anket, namun Cubong membuka pakaiannya lebar-lebar, seakan-akan dia berharap angin dingin yang tajam bagaikan sembilu itu justru menusuk ke dalam hatinya. Dia dan si Yoko tidak bersuara. Ingatan serta kenangan yang manis, kecut, getir serta pelbagai perasaan lain serasa menyumbat kerongkongan mereka. Seorang kakek buta yang berambut uban dengan membawa sebuah tongkat bambu pelan-pelan berjalan naik ke atas loteng. Seorang nona cilik berkuncir besar mengikuti di belakangnya dengan kepala tertunduk. Si kakek membawa seruling, sedang si nona membawa harpa, jelas mereka adalah pemusik yang akan mengiringi tarian dari tiap uang nanti. Walaupun di atas wajah si kakek yang penuh dengan kerutan tidak menampilkan perubahan apapun, namun setiap kerutan di atas wajahnya bagaikan sebuah kuburan, kuburan yang telah memendam beribu-ribu penderitaan dan kepedihan. Pelbagai tragedi yang berada di dunia ini sudah terlalu banyak yang dilihat olehnya. Sedangkan si nona cilik itu tak pernah melihat apa-apa, sebab dia pun seorang yang buta, sudah buta sejak dilahirkan, padahal kekatnya tak pernah melihat cahaya matahari, tak pernah mengetahui bagaimanakah bentuk kegembiraan hidup di masa remaja. Dua manusia seperti ini, bagaimana mungkin bisa mengecap kebahagiaan dan kegembiraan? Dengan mulut membungkam kakek itu berjalan ke atas loteng, lalu berjalan menuju ke sudut yang sudah hamat dikenalnya dan duduk. Bukan baru pertama kali ini dia berkunjung kemari, saban kali selalu membawakan lagu-lagu kesedihan. Menyanyikan lagu-lagu sedih bagi sementara orang yang banyak tertawa, untuk mengusik rahasia dan penderitaan mereka yang selama ini terpendam di dalam hati. Anehnya, orang-orang itu pun selalu senang membiarkan dia berbuat begini. Ya, manusia memang makhluk yang sangat aneh, ada kalanya mereka justru mempergunakan kesedihan dan penderitaan sebagai suatu kenikmatan. Dari bawah loteng kembali bergema suara langkah kaki manusia, langkah itu amat lirih, sedemikian lirihnya sehingga sama sekali tidak menimbulkan getaran. Mendengar langkah kaki ini siyaoko segera melompati meja menyusup ke mulut tangga dan menyerbu ke bawah. Sebaliknya Cubong tetap tak berkutik di tempat. Seluruh badannya seolah-olah telah menjadi kaku, berubah menjadi sesosok mayat yang membatu, fosil yang mengeras bagaikan karang. Seorang wanita yang sama sekali tak diketahui siapa namanya, suatu perasaan cinta yang tak pernah akan terlupakan lagi. Sebetulnya siyaoko mengira dia sudah tak akan berjumpa lagi dengannya, tapi sekarang ia justru telah muncul di hadapannya. Mimpikah ini? Dia pun telah memandang ke arah siyaoko. Ia memandang pemuda itu dengan wajah termangu. Entah terkejut, entah gembira, seperti ingin menyongsong, tapi seperti juga hendak menghindar. Siyaoko tidak membiarkan perempuan itu menentukan pilihan sendiri. Dengan cepat dan menyerbu ke atas dan menariknya, menarik sepasang tangannya yang lembut. Kesemuanya ini bukan dalam impian, bukan pula dalam alam khayalan. Siyaoko dapat merasakan betapa hangat dan lembutnya tangan tersebut, dalam hatinya pun dapat merasakan kehangatan dan kemesraan yang meluap-luap. Waktu itu mengapa kau harus pergi? Kau kemana? Mengapa bisa muncul lagi di sini pertanyaan-pertanyaan tersebut tak sebuahpun yang diajukan oleh siyaoko? Asal mereka dapat bersuah kembali, persoalan lain sudah bukan menjadi masalah penting lagi. Kau telah datang, kau benar-benar telah datang. Kali ini aku tak akan membiarkan kau pergi lagi dari sisiku, sambil menarik tangannya yang lembut, selangkah demi selangkah siyaoko mundur ke belakang dan menaiki anak tangga, sorot matanya seakan-akan merasa berat untuk beralih lagi dari paras mukanya. Mendadak, paras muka perempuan itu menunjukkan berbagai macam perubahan yang tak dapat dimengerti oleh siapapun. Kelopak matanya tiba-tiba mengerut kencang karena ngeri dan takut, tapi kemudian meluas dan menyambar, seluruh tubuhnya seakan-akan telah runtuh dan siap untuk roboh ke tanah. Sebenarnya apa yang telah ia saksikan? Siyaoko memandang ke arahnya dengan terkejut, sebenarnya dia ingin segera berpaling untuk melihat apa gerakan yang telah disaksikan oleh perempuan itu. Tapi secara tiba-tiba paras muka sendiri mengalami pula suatu perubahan yang menakutkan sekali, dia seolah-olah teringat akan suatu kejadian yang menakutkan. Lama, lama kemudian dia baru berani berpaling. Begitu memalingkan kepalanya, dia lantas melihat Cubong. Mimik wajah Cubong ketika itu persis seperti seekor binatang buas, seekor binatang buas yang terjebak dalam perangkap yang dipasang pemburu, begitu sedih, gusar dan putus asa. Sorot matanya tertuju ke depan mengawasi wajah si perempuan yang sedang ditarik Siyaoko naik ke loteng. Tiap buu. Di dalam waktu singkat, Siyaoko telah memahami semua duduknya persoalan, dia telah mengerti apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Tiap buu. Rupanya perempuan yang dicintai dan selama ini selalu diimpi-impikan tak lain tak bukan adalah tiap buu, perempuan yang tak pernah dilupakan oleh Cubong dan hampir membuatnya sinting. Oha nasib, mengapa kau begitu kejam? Jelas peristiwa ini bukan kemauan takdir, bukan suatu kebetulan, sudah pasti bukan. Shou Teng Lei sedang memandang ke arah mereka, sorot matanya penuh senyuman yang terpancar dari balik matanya, seakan-akan merupakan ejekan dari seorang dukun sesat yang mencertawakan kawanan orang bodoh yang sedang mempersembahkan sesajian kepadanya. Tangan menjadi dingin. Setiap orang yang berada di situ meraskan tangannya menjadi dingin, kaku dan membeku. Dengan cepat Siyaoko melepaskan tangan tiap buu yang dingin dan kaku, lalu mulai mundur, mundur terus ke suatu sudut ruangan. Kini, sepasang matu Cubong telah menatap wajahnya tajam-tajam, sepasang matu yang membelalak besar dengan warna merah membara, persis sebila tombak. Tentu saja sebila tombak tajam yang berlumuran darah. Siyaoko merasa mampus seketika. Walaupun orangnya belum mampus, namun hatinya sudah mampus tertusuk oleh tombak tajam yang berlumuran darah. Tapi sayang, biarpun mampus juga belum dapat melepaskan diri dari keadaan. Apa yang bakal dilakukan Cubong terhadapnya? Apa pula yang harus dia lakukan terhadap Cubong? Siyaoko tak berani berpikir lebih jauh, dia pun tak ingin memikirkannya. Padahal kekatnya semua pikiran dan perasaannya terasa bagaikan tersumbat. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah angkat kaki. Siapa tahu, baru saja dia bersiap sedia untuk angkat kaki dari situ mendadak terdengar seseorang berseru keras. Tunggu dulu, Siyaoko amat terkejut, dengan cepat ia jumpai Tiapu telah berhasil memulihkan kembali ketenangannya. Ternyata dia tak takut menghadapinya. Aku tahu kau akan pergi, aku pun tahu kau pasti akan pergi dari sini, ucap Tiapu, tapi kau harus tunggu sebentar sebelum pergi dari sini. Sikapnya begitu tenang dan tegas, sepasang matanya seolah-olah mempunyai sesuatu kekuatan yang mampu membuat siapa saja tak mampu lagi untuk menampik permintaannya. Hanya seseorang yang berada dalam keadaan tak takut dan tak gentar terhadap segala masalah, baru dapat menampilkan kekuasaan semacam ini. Tiapu membalikan kembali tubuhnya menghadap ke arah Chubong, lalu pelan-pelan berkata, aku masih ingat, kau pernah bilang, di saat aku hendak kemari, siapapun tak boleh pergi dari sini. Chubong mengetpal sepasang tinjungnya kencang-kencang, seolah-olah dia hendak menghancurlumatkan seluruh dunia ini, memusnahkan semua yang dijumpainya. Shou Teng Lea yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba tertawa, tertawa amat licik, kemudian tanyanya kepada Tiapu, kau masih bisa menari pernahkahkah saksikan olat sutra yang menyemburkan ludahnya kata Tiapu, asal dia belum mati, seretnya tak akan pernah berhenti, kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Demikian pula dengan aku, asal aku masih hidup, aku pun dapat menari, wah, kalau begitu bagus sekali, serut Shou Teng Lea sambil bertepuk tangan. Mantel bulu rase terlepas, pakaian pun berterbangan mengikuti gerakan menari. Si kakek pemusik yang selama ini duduk membungkam di sudut ruangan, mendadak bangkit berdiri, wajahnya yang lesu dan malas kelihatan mirip selembar kertas kuning yang sudah kusut. Aku adalah seorang yang buta, sudah tua buta lagi, dalam hati kecilku sudah lama tak pernah ada masalah yang bisa membuat hatiku jadi gembira, memikirkan oleh sebab itu, aku selalu membawakan lagu-lagu sedih bagi Tol Aya sekalian, kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, Tapi hari ini, aku ingin melanggar kebiasaanku itu, melanggar kebiasaan dengan membawakan sebuah lagu yang berirama gembira tanya Shou Teng Lea. Benar hari ini, apakah kau sudah dapat memikirkan masalah yang bisa meriangkan hatimu belum kalau toh belum, mengapa kau harus melanggar kebiasaan dengan mempergunakan sepasang matanya yang buta dan sama sekali tak dapat melihat apa-apa? Begitu memedihkan, begitu gelap mencekam setiap orang yang hadir di sana. Irama gembira yang dibawakan olehnya hanya akan menambah kesedihan terasa bertambah sedih, irama gembira yang dipetik olehnya seakan-akan sudah berubah menjadi irama kematian. Kriye-ing diiringi dentingannya ring, tali senar harpa putus jadi dua. Tariam pun segera terhenti di tengah jalan. Tiap wabagaikan selembar daun kering terjatuh di kaki Shou Teng Lea. Mendadak ia meloloskan sebilah pisau dari balik laras sepatu Shou Teng Lea. Pisau itu adalah sebilah pisau belapi yang berbatu zamrut pada ujung gagangnya. Ia mendongakan kepalanya memandang sekejap ke arah Cubong, lalu berpaling dan memandang sekejap pula ke arah Sioko. Kini pisau pendeknya sudah terjatuh ke lantai, persis jatuh di atas lututnya. Darah segar berhamburan ke mana-mana dan membasahi seluruh permukaan lantai. Sepasang kaki itu pun berubah menjadi dua batang kayu yang terpapas kutung jadi dua. Habis sudah riwayat seorang penari terkenal, dalam dunia ini tak mungkin akan dijumpai seorang penari dengan kaki yang kutung. Paha dan kaki yang begitu indah, tarian yang begitu luas, tak mungkin akan dijumpai lagi di kolong langit. Bab 12 Tempat pembantaian fajar baru menyingsing di kota Tiang An. Langit masih diliputi kegelapan, jauh lebih gelap dari hari yang manapun. Sioko duduk seorang diri dalam kegelapan udara yang begitu dingin, hampir membuat darahnya membeku. Aku tidak bersalah, tiada hentinya ia memberitahukan kepada diri sendiri, tak pernah bersalah kepada cubong. Aku pun tak pernah bersalah kepadanya, aku sama sekali tak bersalah. Cinta itu sendiri memang tidak bersalah. Bila seseorang mencintai seseorang yang lain, dia memang tak pernah akan bersalah. Sewaktu ia mencintai Tiapu, padahal kekatnya dia pun tak tahu kalau Tiapu sebenarnya adalah kekasih cubong, bahkan membayangkan pun tak pernah. Tapi, setiap kali ia teringat bagaimanakah mimik wajah cubong sewaktu bertemu Tiapu, hatinya selalu terasa menyesal dan sakit, bagaikan diiris-iris dengan pisau. Itulah sebabnya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk angkat kaki dari situ. Sebenarnya dia pun ingin menubruk ke muka memeluk Tiapu yang tergeletak di tengah genangan darah, dia ingin menyingkirkan semua masalah dan ingin memeluk perempuan yang pernah melintas dalam hidupnya selama ini. Dia ingin merawatnya, melindunginya, mencintainya selama hidup, biarpun kaki Tiapu sudah buntung, namun dia tetap mencintainya, cinta dengan sepenuh hati. Tapi cubong telah mendahuluinya menubruk ke depan, dan memeluk tubuh Tiapu, itulah sebabnya tanpa mengucapkan sepatah katapun dia pergi berlalu dari sana. Dia memang hanya bisa pergi dari tempat yang penuh kedukaan itu. Tapi, seberapa jauh dia dapat pergi? Kemana ia dapat pergi? Berapa jauhkah dia harus menyingkir untuk melupakan semua kejadian tersebut? Siapa pula yang dapat membantunya untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut? Saat mendekati Fajar sudah makin mendekat, namun seluruh jagad masih diliputi kegelapan yang luar biasa. Sioko pun berbaring, membaringkan diri di atas permukaan salju yang dingin sambil mendengarkan kepalanya memandang langit yang gelap. Kemudian dia pun memejamkan matanya rapat-rapat. Bukankah dengan mata, terbuka pun hanya kegelapan yang bisa terlihat? Apa pula bedanya dengan memejamkan mata? Kalau keadaan begini dibiarkan berlangsung terus, akhirnya kau pasti akan mampus. Baru saja sioko memejamkan matanya, seseorang telah berkata dingin. Dalam musim dingin tahun ini, paling tidak ada 4-5 orang yang mati kaku di dalam kota Tianan, membeku bagaikan batu hingga anjing liar pun segan untuk mengendusnya. Sioko tetap membungkam, dia tak menggubris sama sekali terhadap perkataan itu. Bukankah hidup amat susah dan penuh dengan penderitaan? Apa salahnya kalau lebih baik mati saja? Tapi orang itu justru tidak membiarkan dia mati. Mendadak dagu sioko di cengkeram orang, kemudian mulutnya dipentangkan, tiba-tiba saja dia merasa ada segulungan cairan yang panas menyerbu ke dalam tenggorokannya dan mengalir ke dalam lambungnya. Dalam waktu singkat segumpal udara panas yang menyengat muncul dalam lambungnya dan membuat seluruh badannya terasa hangat kembali. Ketika dia membuka matanya, tampak seseorang telah berdiri di hadapannya bagaikan patung, di tangannya memegang sebuah peti. Seorang manusia yang sederhana dengan membawa sebuah peti yang sederhana pula. Apabila orang ini mengharapkan seorang untuk hidup terus, siapapun tak akan bisa mencari mati, tapi bila orang ini menginginkan kematian seseorang, maka siapapun tak akan bisa hidup lebih jauh. Sioko cukup memahami akan hal ini. Arak bagus sambil melompat bangun ia berusaha untuk menunjukkan sikap acuh-ta'acuh, Bukankah arak yang kau berikan kepadaku tadi adalah taimiciu dari lucu? Enggaknya memang begitu. Dalam masalah ini, jangan harap kau dapat mengelabui diriku. Di saat orang lain masih minum susu, aku sudah mulai minum arak. Sioko tertawa tergelak, seakan-akan suara tertawanya amat riang. Ada orang yang sejak lahir sudah berbakat menjadi inghiong, ada pula yang berbakat menjadi jago pedang, tapi ada pula sementara orang yang pada dasarnya berbakat menjadi setan arak. Kau bukan setan arak, orang itu memandang sioko dingin. Kau adalah seorang telur busuk, gelak tertawa sioko makin menjadi-jadi. Ha'ah, 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 mau telur busuk pun boleh juga, apa bedanya seorang telur busuk dengan setan arak ada sedikit perbedaan, dalam hal mana bila sudah kau lihat, tentu akan tahu sendiri, lihat apa. Kemana kita harus melihatnya mendadak orang itu mencengkeram ketiak sioko dan membawanya melejit ke udara. Setelah melewati beberapa puluh huwungan rumah, orang itu baru berhenti. Di sini katanya, di sinilah kau boleh melihatnya. Tempat ini merupakan sebuah bangunan loteng yang megah, bangunan itu berada di tengah kebun yang luas. Inilah bangunan loteng rumah makan tiang anket. Fajar telah menyingsing, langit pun sudah terang, di tengah lamat-lamatnya suasana pagi yang penuh berkabut, tampak aneka bunga mekar dengan segarnya, hanya yang aneh, di atas permukaan salju pun penuh bertaburan bunga berwarna merah. Bila kau mengira itu adalah bunga, maka anggapanmu keliru besar, kata si pembawa peti itu, itu bukan bunga, tapi darah si Yoko segera merasakan hatinya seolah-olah tenggelam ke dasar samudera yang paling dalam. Ia tahu dari mana datangnya darah tersebut, dia pun mengetahui darah siapa saja kah itu. Sewaktu Cubong datang ke sana, ia telah mempersiapkan semua anak buahnya di sekeliling tempat itu, dia memang telah mempersiapkan diri untuk melangsungkan suatu pertarungan mati-matian melawan Xiu Teng Lei. Tapi kau pun seharusnya dapat berpikir, Xiu Teng Lei tak mungkin akan datang tanpa persiapan, kata si pembawa peti itu, tempat ini tiada orangnya, hal ini disebabkan orang-orangnya berada di luar semua, dia sudah tahu kalau kalian menempatkan orang-orang di sini, oleh sebab itu dia melakukan pengepungan dari luar. Dalam operasinya kali ini, Xiu Teng Lei telah menggerakkan 320 orang, itulah jumlah jago-jago tangguh yang bisa dikumpulkan olehnya selama 2 hari terakhir ini. Walaupun jumlah anggota mereka hampir beberapa kali lipat lebih banyak daripada kekuatanmu, namun Xiu Teng Lei masih belum berani bertindak secara gegabah, ya, tentu saja mereka tak berani bertindak secara gegabah, sebab dia tahu orang-orang yang datang kali ini adalah kawanan manusia dari Hiong Sietong yang tidak takut mati, mereka datang memang untuk beradu jiwa, beradu jiwa pembawa peti itu tertawa dingin, kau kira setelah berani beradu jiwa lantas berguna sambil menatap tajam wajah Xiao Ke, dia melanjutkan, bila kau ingin beradu jiwa denganku, bergunakah itu? Dapatkah aku dibikin ketakutan sehingga tak berani turun tangan pertanyaan ini tajam, mengarah dan tidak berperasaan, padahal kekatnya membuat orang tak mampu menjawab, dia sendiri memang tidak mengharapkan jawaban dari Xiao Ke. Ada kalanya beradu jiwa cuma mengantar kematian belaka, katanya lagi, Xiao Teng Lei tak akan jari terhadap manusia-manusia seperti itu, lantas siapa yang dia takuti kau Xiao Ke segera tertawa getir, apakah kau sudah lupa dengan pertarunganku melawan Sumat Chao Kun di bawah pagoda Tai Eng Ta Tempo Hari tapi Sumat Chao Kun tidak berada di Tiang An, dia berada di mana di Lok Yang, dia bukan manusia seperti Xiao Teng Lei, dia pun memiliki kegagahan seperti Cubong, hanya saja dia sudah kelewat lama dikendalikan orang Oya untuk menjadi seorang enghiong yang tak pernah terkalahkan, memang bukan suatu pekerjaan mudah, kehidupan Sumat Chao Kun selama ini pun bukan dilewatkan dalam hari-hari yang bahagia, si manusia pembawa peti itu menghela nafas bagi Sumat Chao Kun, karena dalam hatinya sendiri pun mempunyai perasaan yang sama. Sumat Chao Kun tidak berada di Tiang An, dengan kekuatan Chou Teng Lei seorang, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kau dan Cubong? Bila dia turun tangan lebih dahulu, apakah kalian akan melepaskan dirinya dengan begitu saja? Xiao Ko memandang sekejap noda-noda darah yang menghiliasi permukaan salju, tiba-tiba saja dia merasa punggungnya telah basah oleh keringat dingin. Seandainya bukan dikarenakan tiap uang, waktu itu dia dan Cubong memang mempunyai kesempatan yang baik sekali untuk membunuh Chou Teng Lei di meja perjamuan. Sesungguhnya saat itu merupakan satu-satunya kesempatan yang terbaik untuk kalian, namun kalian telah melepaskannya dengan begitu saja, karena kau telah pergi, kembali manusia pembawa peti itu berkata, tentu saja kau memang harus angkat kaki, karena kau adalah seorang lelaki sejati, sudah barang tentu kau tak akan bentrok sendiri dengan Cubong lantaran seorang wanita, tiba-tiba nada suaranya menjadi dingin, tajam dan amat tak sedap didengar. Tapi pernahkah kau pikirkan, ketika kau pergi justru merupakan saat Cubong amat membutuhkan kehadiranmu, kau serahkan seorang perempuan yang buntung kakinya untuk Cubong, lantas kau anggap tindakanmu itu sudah cukup setia, sudah cukup bersahabat, tapi aku justru menganggap kau lebih bersetia kawan kepada Chou Teng Lei, karena kau telah serahkan Cubong beserta 86 saudaranya untuk dia, Siao Kuo tak sanggup berbicara lagi, biar sepatah kata pun sudah tak mampu diutarakan lagi, kini seluruh pakaian yang dikenakan telah basah kuyuk oleh keringat dingin. Oleh sebab itu mereka pun hanya bisa beradu jiwa dengan orang-orangnya Chou Teng Lei, sayang sekali beradu jiwa pun belum tentu ada gunanya, begitu kau pergi, tempat ini pun berubah menjadi tempat pembantayan, berbicara sampai di sini, dia menatap tajam wajah Siao Kuo, lalu bertanya dengan hambar, kau tahu, macam apakah tempat pembantayan tersebut pelan-pelan Siao Kuo mendungakan kepalanya, menatap tajam-tajam lalu menjawab dengan suara yang sedih lagi parau, aku tidak tahu, kau tahu, tentu saja aku tahu, sebab waktu itu aku pun berada di sini, kau hanya duduk di sini, menyaksikan orang-orang itu di bantai orang seperti babi, seperti kambing aku bukan hanya melihat, bahkan menyaksikan setiap adegan demi adegan dengan jelas, setiap ayunan golok dapat kulihat semua sejelas-jelasnya, apakah kau merasa amat kegembira tidak terlalu gembira, pun tidak terlalu susah, kata manusia pembawa peti itu hambar, sebab hal ini memang urusanmu sendiri, persoalan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan aku, Siao Kuo selalu berusaha untuk mengendalikan amarahnya dan akhirnya amarah yang semakin memuncak ini mencapai pada puncaknya untuk meledak, sebetulnya kau ini manusia atau bukan aku manusia, kalau toh manusia, mengapa kau bisa duduk berpeluk tangan membiarkan orang di bantai seperti anjing dan babi teriak Siao Kuo kepada manusia yang selalu tak tergerak oleh gejolak perasaan, mengapa kau tidak berusaha untuk menolong mereka orang itu tertawa, dengan senyum yang dingin membekukan, dia balik bertanya kepada Siao Kuo, mengapakah sendiri tidak tetap tinggal di sini untuk menolong mereka? mengapa kau malah membaringkan diri di atas permukaan salju untuk menanti kematian Siao Kuo segera terbungkam dalam seribu bahasa? seandainya kau benar-benar ingin mati, kau tak usah mencari kematian sendiri, sebab Siao Teng Lai telah mempersiapkan segala sesuatunya bagimu, ujar orang itu hambar, aku tahu dia telah membantu mencarikan seseorang yang setiap saat dapat mengirim kau ke neraka, untuk mengirimku ke neraka pun bukan suatu pekerjaan yang mudah, Siao Kuo tertawa dingin, siapa yang diacari? orang yang dapat mengirimmu ke neraka memang tidak banyak, tapi orang yang diacari adalah seorang pembunuh yang tak pernah gagal di dalam pekerjaannya, oya tentu kau harus tahu, ada sementara orang dalam dunia persilatan yang hidup untuk membunuh, semakin tinggi harganya semakin jarang kegagalan yang diperoleh, apakah orang yang diacari merupakan orang dengan bayaran paling tinggi benar kau pun mengetahui siapakah orang itu, aku tahu sahut manusia pembawa peti itu, dia si siau, bernama lehiat, dan kau adalah siau lehiat, benar, kini siau kau sudah berhasil menenangkan kembali hatinya, hanya rangsangan yang tajam dan dingin seperti ini dapat membuatnya menjadi tenang kembali dari kekalutan dan kepedihan, kabut fajar baru muncul. Dengan tenang siau kau awasi manusia yang lebih misterius daripada kabut itu, kemudian menghala napas panjang. Peristiwa ini memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang patut disesalkan, aku benar-benar tidak menyangka kalau kau masih bersedia membunuh orang lantaran uang, aku pun tidak menyangka, sudah lama aku tak pernah membunuh orang karena uang, sahut siau lehiat, kejadian seperti ini bukan sesuatu yang menarik, kali ini mengapa kau harus melanggar kebiasaanmu siau lehiat tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, dibalik sorot matanya yang kelabu terpercik suatu mimik muka yang misterius bagaikan kabut. Dalam tubuh setiap orang tentu mempunyai seutas tali yang tak berwujud, dalam sebagian besar hidupnya, dia pun selalu terbelanggu erat-erat oleh tali itu, kata siau lehiat, ada sementara orang yang talinya berwujud anak dan istri, ada pula orang yang talinya berwujud harta kekayaan, ia menatap wajah siau ko tajam-tajam, kemudian meneruskan, biarpun manusia seperti kau dan cubong tak akan terikat oleh tali seperti ini, namun kalian pun mempunyai tali yang sesungguhnya kalian ciptakan sendiri, ia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya, apakah tali yang kalian ciptakan sendiri itu, yakni perasaan kalian? kelewat berperasaan dan perasaan yang berlebihan itulah justru merupakan tali yang membelenggu kalian, bagaimana dengankah sendiri tanya siau ko, talimu berwujud apa? tali macam apa yang dapat membelenggumu selembar surat perjanjian? surat perjanjian siau ko tidak habis mengerti, surat perjanjian apakah itu surat perjanjian untuk membunuh orang? suara dari siau lehiat seolah-olah datang dari tempat yang amat jauh di sana, sekarang walaupun aku sudah menjadi seorang manusia yang memiliki kekayaan melebih sebuah negeri, namun 20 tahun berselang, aku tak lebih hanya seorang pengembara yang tak berfernama dan tak beruang, seperti keadaanmu sekarang, tiada teman, tiada sanak, tiada keluarga, tiada akar, kecuali peti ini, apapun tidak kumiliki, apakah disebabkan peti itu merupakan semacam alat senjata untuk membunuh orang? maka kau pun mulai membunuh orang untuk menghidupi dirimu. Semua orang yang kubunuh merupakan orang yang pantas dibunuh, sekalipun aku tidak membunuh mereka, mereka toh akan terbunuh juga di tangan orang lain, kata siau lehiat, betul, balas jasa yang kuminta amat tinggi, namun kepercayaan orang terhadapku sangat baik, cukup membuat sebuah kontrak surat perjanjian, tugas tersebut tentu akanku selesaikan secara baik, nada suaranya penuh dengan sindiran, sindiran terhadap dirinya sendiri. Justru karena alasan ini, maka saban malam aku selalu dapat tertidur dengan nyenyak, cuma kemudian kau toh cuci tangan juga karena uang yang berhasil kau raih sudah kelewat banyak, kata si Yoko dingin. Ya, akhirnya aku toh cuci tangan juga, bukan lantaran uang yang ku peroleh terlalu banyak, melainkan karena suatu malam setelah ku bunuh seseorang, tiba-tiba saja berubah menjadi tak dapat tidur, sambil memegang petinya erat-erat, siau lehiat berkata lebih jauh, buat seseorang yang memang mengerjakan pekerjaan seperti ini, peristiwa semacam ini baru merupakan persoalan yang paling menakutkan, bagaimana kisahnya sehingga tali itu tertinggal untukmu. Surat perjanjian itu sudah lama dipesan, dalam surat mana pun telah dijelaskan, setiap saat setiap waktu, dia dapat menyuruh membunuh seseorang, entah kapampun, aku harus membunuh orang itu, aku tak boleh menampiknya, jadi selama ini surat perjanjian itu belum pernah terlaksana, ya, belum. Bukan disebabkan aku tak ingin mewujudkannya, melainkan orang itu belum pernah meminta kepadaku untuk melaksanakan tugas tersebut, oleh karena itu, hingga sekarang surat perjanjian itu masih tetap berlaku ya, begitulah mengapa kau harus menerima kontrak surat perjanjian semacam ini, kata siau ko sambil menghela nafas, apakah dia sanggup membayar dengan nilai yang sangat tinggi benar berapa yang telah dia bayar untukmu, dia memberi selembar nyawa kepadaku, nyawa siapa nyawaku, setelah berhenti sejenak, siau lehiat berkata lebih jauh, di saat aku menandatangani kontrak perjanjian tersebut, dia telah berkata, setiap waktu, setiap saat dia boleh menyuruhku untuk membunuh diriku sendiri, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menghabisi nyawamu, siapakah orang itu? siau lehiat menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, hanya ucapnya, aku hanya bisa memberitahukan kepadamu, sekarang surat perjanjian itu sudah dikirim kembali kepadaku, dan diatasnya pun, telah dicantumkan nama seseorang, seseorang yang harus kau habisi nyawanya benar, dan nama orang itu adalah ko cian hui benar siau lehiat mengawasi wajah siau ko dengan tenang, sedangkan siau ko juga memandang ke arahnya dengan tenang, kedua orang itu sama-sama tenang dan hambar, seolah-olah masalah membunuh dan dibunuh merupakan suatu persoalan yang sangat biasa, lewat lama, lama kemudian, siau ko bertanya kepada siau lehiat, tahukan kau jenazah cubong berada di mana? aku ingin berziarah di hadapan lelayonnya, cubong belum menjadi mayat, untuk sementara ini dia belum akan mampus, siau ko segera merasakan napasnya seolah-olah menjadi terhenti, lama kemudian dia baru berkata lagi, kali ini apakah dia pun berhasil menembusi kepungan, bukan dia yang berhasil menembusi kepungan, siau teng leh lah yang melepaskan dia pergi, ucap siau lehiat, sesungguhnya dia sendiri sudah tak memiliki kesempatan untuk itu, mengapa siau teng lehi melepaskannya pergi sebab siau teng lehi akan menahannya untuk dipakai menghadapi sumat caukun, kematian cubong pasti akan menjadi berita besar yang akan menggemparkan seluruh dunia persilatan, biasanya perbuatan seperti ini selalu sioteng, lehi sisihkan agar dilakukan sendiri oleh sumat caukun, setelah berhenti sejenak, pelan-pelan ia melanjutkan, untuk menciptakan seorang unghyong, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang amat mudah, betul, memang bukan pekerjaan yang mudah, selesai mengucapkan perkataan tersebut, mereka berdua sama-sama menutup mulut, sebab dari kejauhan sana telah muncul segumpal asap tipis berwarna merah, dalam suasana kebuah yang remang-remang begini, warna merah tersebut kelihatan seperti gumpalan darah segar di atas permukaan salju, dengan amat cepatnya asap itu membuyar, lalu siau lehiat dengan memergunakan suara yang aneh berkata kepada siau ke, aku hendak pergi ke suatu tempat yang sangat istimewa, mari kau pun turut aku, dari mana munculnya gumpalan asap tipis berwarna merah itu, apakah sebagai perlambang dari suatu maksud yang istimewa, sebagai suatu tanda rahasia, ataukah semacam peringatan, tempat apakah yang istimewa itu, mengapa siau lehiat mengajak siau kau menuju ke sana, biasanya ada sementara orang yang suka membunuh, dengan memilih suatu tempat yang istimewa, apakah tempat itu pun sebuah tempat penjagalan, tempat itu bukan sebuah tempat pembantayan, tampaknya malah tiada sesuatu keistimewaan, tempat tersebut tak lebih hanya sebuah kuil yang sangat kecil, sebuah kuil kecil yang didirikan di tengah sebuah sudut lorong yang sempit dan terpencil, patung toh te e kong yang dipuja dalam kuil tersebut sudah lama dilupakan orang, apalagi di tengah fajar bulan kedua yang begitu dingin, sudah barang tentu tak ada jamaah yang hadir di situ, siau kau berdiri membungkam di belakang siau lehiat, memandang sepasang matanya yang redup tanpa berbicara, menyaksikan keadaan di sekitar sana, tiba-tiba saja hatinya merasa begitu kesepian, hingga tak terlukiskan dengan kata-kata, tiapu, mengapa kau harus tiapu? mengapa kau bukan seorang perempuan yang lain? sampai detik ini, dia masih belum juga menanyakan tentang nasib perempuan itu, ya, dia tak dapat bertanya, sebab perempuan itu bukan miliknya, dia hanya bisa berharap menjadikan saat-saat dikala mereka Mereka masih berdua menjadi suatu kenangan yang paling indah di dalam hidupnya Apa keistimewaan dari tempat ini? Mengapa siau lehiat membawanya kemari? Mau apa? Siau kau tidak bertanya walau hanya sekecap pun Sebaliknya siau lehiat justru berkata, mereka semua tahu, semua perbuatan yang ku lakukan pada waktu itu telah mereka ketahui semua, mereka? Siapakah mereka? Mereka adalah mereka, siau lehiat berkata sambil menatap tajam patung di meja altar, yaitu Toh Tei E Kong dan Toh Tei E Po, siau kau tidak mengerti, siau lehiat pun tahu bahwa dia tidak mengerti. 20 tahun berselang orang-orang yang cukup berhak untuk meminta kepadaku membunuhkan seseorang, pasti tahu tentang tempat ini, mereka pun pernah berkunjung kemari. Meninggalkan sebuah alamat dan nama seseorang, siau lehiat menerangkan alamat untuk mengambil uang dan nama dari orang yang harus kebunuh, dalam sebuah kuil yang terpencil, di suatu sudut ruangan yang rahasia, di mana terdapat sebuah bau bata yang bisa digerakkan, segulung kertas yang berisi catan, sejumlah harta yang menggiurkan dan selembar nyawa melayang. Begitu sederhana atau begitu pelik? Tiada seorang pun yang pernah menduganya. Bila ku anggap orang itu pantas untuk dibunuh, maka aku akan mendatangi alamat yang mereka tinggalkan, di sana ada sejumlah uang yang menantikan kehadiranku, siau lehiat menerangkan, cukup uangnya saja tak perlu orangnya, selama ini si langganan dan aku tak pernah saling bersuhamuka, bagaimana dengan mereka yang tewas di tangan bu orang yang diinginkan kematiannya oleh pihak lain dengan pembayaran yang tinggi, biasanya tentu mempunyai alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk dibunuh, itulah sebabnya kuil yang kecil ini bisa jadi merupakan tempat terjadinya transaksi yang terbesar di kota Tiang An, nada suaranya kembali kedengaran penuh sindiran dan ejakan. Pekerjaan yang kami laksanakan ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling tua dari umat manusia, bahkan boleh dibilang merupakan pekerjaan kaum pria yang tertua di dunia ini, tentu saja si Yoko cukup memahami maksud dari perkataannya itu. Kaum wanita pun mempunyai semacam pekerjaan yang jauh lebih tua daripada pekerjaan apapun, sebab mereka pun memiliki modal dasar yang paling kuno. 16 tahun, 16 tahun lebih 3 bulan, betapa panjangnya hari-hari itu, si Oleh Hiat menghela nafas panjang, selama waktu-waktu itu, ada yang dilahirkan, ada yang menjadi tua, ada pula yang sudah mati, tapi tempat ini sedikit pun tiada perubahan apapun, selama 16 tahun ini, kau belum pernah datang kemari hingga 2 hari berselang, aku baru datang kemari, selewatnya 16 tahun mengapa kau berkunjung lagi secara tiba-tiba kemari tanya si Yoko. Karena aku telah menyaksikan kembali tanda api darah yang pernah dikenal umat perselatan pada 16 tahun berselang, yaitu asap berwarna merah yang baru saja kita saksikan tadi, benar si Oleh Hiat berkata lebih jauh, bila api darah muncul, dalam dunia perselatan pasti terdapat seorang manusia penting yang tiba-tiba tewas, oleh sebab itu ada pula yang menyebutnya lencana kematian, lencana kematian untuk menggaet nyawa orang. Setelah menarik nafas panjang, ia menjelaskan kembali, setiap orang yang datang kemari mencariku, dia tentu akan pergi ke luar kota untuk melepaskan asap berwarna merah itu. Pagi ini sudah tiga kali asap tersebut dilepaskan orang. Yang kau saksikan tadi merupakan ketiga kalinya, maka dua hari berselangka sudah datang kemari dan telah menerima order dari kontrak surat perjanjian yang belum kau selesaikan itu benar. Sio Teng Leikah yang telah mempergunakan selembarnya wambu untuk ditukar dengan kontrak surat perjanjian tersebut, Bukan dia, ia masih belum pantas, Sio Leikah tertawa dingin. Tapi kau toh sudah tahu bahwa hal ini merupakan keinginan dari Sio Teng Leikah. Aku tahu, tentu saja aku tahu, suara Sio Leikah kedengaran aneh. Semejak orang itu melenyapkan diri secara tiba-tiba dari keramaian dunia, aku selalu tidak habis mengerti kemanakah dia telah menyembunyikan diri, hingga sekarang aku baru paham, yang dia maksudkan sebagai dia tak salah lagi adalah orang yang telah mengadakan kontrak surat perjanjian dengannya. Tapi siapakah orang itu? Apakah dia mempunyai hubungan yang amat rahasia dengan Sio Teng Leik? Sio Kota ingin menanyakan tentang persoalan-persoalan itu, sesungguhnya dia sudah lelah, sedemikian lelahnya sampai seluruh badannya seolah-olah akan terlepas, tapi kini semangatnya justru berkobar kembali secara tiba-tiba. Aku tahu, pada saat ini aku masih bukan tandinganmu, bila dapat mati di tanganmu, aku pun bisa mati tanpa menyesal, sebab paling tidak hal ini jauh lebih baik daripada mati di tangan orang lain, namun kau pun tidak akan semudah itu untuk membunuhku, ia menatap peti yang berada dalam genggaman Sio Leikiat lekat-lekat, kemudian meneruskan, bila kau hendak membunuhku, paling tidak kau harus membuka petimu dulu, sebelum ku loloskan pedang ini, peti tersebut sudah harus kau buka, kini pedangnya sudah diloloskan di tangan, tidak terbungkus dalam kain hijau lagi, sejak memasuki tiangan, ia memang sudah bersiap sedia meloloskan pedangnya setiap saat. Pelan-pelan Sio Leikiat membalikan badannya, lalu menatap pedang di tangan Sio Kho lekat-lekat, mendadak sorot matanya memancarkan suatu perubahan yang sangat aneh. Jari jemarinya yang memegang peti mendadak berubah menjadi pucat, otot hijau yang berada di punggung tangannya ikut menonjol keluar dengan tegangnya. Bila pedang diloloskan, setan dan dewa pun akan ketakutan. Tetesan air mata siapakah yang membekas di atas pedang itu? Tetesan air mata siyao taisu. Pedang mestika itu toh sudah selai ditempa, mengapa dia harus melelahkan air mata? Karena dia telah meramalkan suatu tragedi, ia sudah melihat dari hawa pedang tersebut bahwa putra tunggalnya akan tewas di ujung pedang tersebut. Apakah putra tunggalnya bernama Sio Leikiat? Benar. Hawa panas menggumpal di ruang mandi. Sio Teng Lei sedang membersihkan badan, seolah-olah dia ingin mencuci bersih semua noda darah yang baru diperbuatnya semalam. Kamar mandinya terletak di sisi kamar tidurnya, bentuk maupun letaknya seperti kamar rahasia, dibangun begitu kokoh, rapat dan amat rahasia. Hal ini disebabkan karena selama dia sedang membersihkan badan, tak seorang pun boleh sampai memasuki ruangan tersebut. Setiap orang yang sedang mandi, baik dia seorang lelaki maupun wanita, tentu berada dalam keadaan telanjang bulat, tidak terkecuali Sio Teng Lei sendiri. Kecuali semasa masih bayi dulu, ketika berada di hadapan ibunya, selama hidup Sio Teng Lei tak pernah memperlihatkan tubuhnya yang bugil di hadapan siapapun. Sio Teng Lei adalah seorang cacat, seorang cacat yang tidak sempurna dalam pertumbuhan badannya. Bentuk kaki kirinya jauh lebih pendek daripada kaki kanannya, ia tak sempurna dalam perkembangan karena semasa masih berada dalam rahim ibunya, ia mengalami tindihan dari seseorang yang lain. Orang itu adalah adiknya. Sio Teng Lei adalah anak kembar. Sebenarnya dia mempunyai seorang adik yang berada dalam rahim ibunya bersama-sama. Ia dilahirkan lebih dulu, sedang adiknya mati di dalam rahim ibunya, akibatnya ibunya turut mati setelah melahirkan. Aku adalah seorang pembunuh, seorang yang dilahirkan sebagai pembunuh, dalam igawannya, seringkali Sio Teng Lei berteriak, sejak dilahirkan aku telah membunuh ibuku dan adikku sendiri. Selama ini dia selalu menganggap cacat tubuhnya sebagai hukuman yang dilimpahkan Tian kepadanya, tapi dia tak pernah mau puas. Dengan segala daya upaya serta kemauan yang kuat, dia berusaha untuk menyingkirkan semua rintangan. Semenjak menanjak dewasa, tak pernah ada orang yang mengetahui kepincangannya, pun tiada orang yang pernah menduga, dulu ia sering mengeluh kesakitan, menderita kesengsaraan yang hebat hanya untuk berlatih berjalan seperti orang biasa. Sayang sekali masih ada satu hal yang selamanya tak pernah bisa ia lakukan, walaupun ia bersedia mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Selama hidup, ia tak pernah bisa tumbuh menjadi seorang lelaki sejati. Salah satu bagian dari tubuhnya selalu mengecil seperti kepunyaan bocah cilik. Otot-otot hijau di punggung tangan Sio Teng Lei sudah pada menonjol keluar, menonjol karena air panas, dia paling suka merendamkan diri dalam air panas. Peralatan kamar mandinya ini khusus dia pesan dari negeri Housyang, kini Jepang, yang dibuat berbentuk antik dan mewah. Setiap kali sedang berendam diri dalam air panas, dia selalu akan merasa seolah-olah berada di sisi adiknya lagi, merasakan tekanan dan sengatan dari hawa panas yang nyaman. Ataukah dia sedang menyiksa diri? Atau sedang menghukum diri sendiri? Apakah dia pun seringkali menyiksa dan menghukum orang sebagai pemuas nafsu sendiri? Yang dipikirkan Sio Teng Lei saat ini bukanlah persoalan-persoalan tersebut, yang sedang dipikirkan olehnya adalah suatu kejadian yang menarik, dia teringat akan Siao Ko dan Siao Lai Hyat. Yang satu adalah jagoan lihai yang tiada keduanya di kolong langit, bahkan memiliki sejenis senjata yang paling menakutkan di dunia ini. Tapi nasibnya sudah ditentukan, dia ditakdirkan untuk tewas oleh pedang mestika hasil penempaan ayahnya sendiri. Yang lain adalah seseorang yang semestinya, padahal kekatnya tiada kesempatan baginya untuk menghindari dari kenyataan. Tapi pedang mestika itu justru berada di tangannya. Siapakah di antara kedua orang ini yang bakal tewas? Sio Teng Lei merasa pertanyaan ini sangat menarik, betul-betul menarik sekali. Dia tak tahan ingin tertawa. Tapi dia tak sempat tertawa, senyumnya seolah-olah telah membeku di atas kulit wajahnya. Menyusul kemudian kelopak matanya turut menyusut kencang. Hanya orang yang sedang merasa tegang dan ngeri saja kelopak matanya baru akan berkerut kencang. Sekarang dia telah merasakan sesuatu yang gawat. Dia telah merasa ada seseorang dengan mempergunakan suatu care yang hingga kini belum dipahami olehnya, telah membuka pintu kamar rahasianya dan seperti sukna gentayangan berdiri di belakang tubuhnya. Kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sio Teng Lei tidak percaya kalau dalam dunia ini benar-benar terdapat seseorang yang memiliki daya kemampuan sedemikian hebatnya. Tapi sekarang, mau tak mau dia harus percaya. Dengan cepat dia sudah teringat akan seseorang, hanya orang ini yang mungkin bisa berbuat demikian. Sio Lei hiat, aku tahu sudah pasti kau ucapnya kemudian. Betul, memang aku, suara yang parau dan rendah menyaut. Tiba-tiba Sio Teng Lei menghela napas panjang. Setan dan dewa akan ketakutan, perkataan seperti ini sudah tak bisa dipercaya lagi. Dia berkata, kalau tidak, mustahil kau bisa datang kemari. Mengapa sebabkah seharusnya sudah menjadi mayat sekarang, mampus di ujung pedang tetesan air matu milik Kho Cian Hui? Ucap Sio Teng Lei, bukankah takdir telah menentukan nasibmu? Kemudian setelah menghela napas panjang, dia berkata lebih jauh. Sekarang aku baru tahu, perkataan semacam ini sesungguhnya goblok dan menggelikan. Bagaimana dahulu? Dahulu kau pun percaya? Tanya Sio Lei hiat. Belum tentu percaya 100%, belum tentu pula tidak mempercayainya. Maka kau pun berusaha dengan segala daya upaya untuk memaksaku membunuh Kho Cian Hui. Tanya Sio Lei hiat lagi, apakah kau ingin mengetahui sesungguhnya di antara kami berdua? Siapa yang akan mampus di tangan siapa benar? Terperduli siapapun yang akan menjadi korban, mungkin kau tidak akan merasa sedih. Bukannya, aku memang tak akan bersedih hati. Perduli siapa yang mati, semuanya sama-sama menguntungkan bagiku. Bila kalian berdua bisa mati bersama, hal ini jauh lebih baik lagi. Aku pasti akan membereskan jenazah kalian dengan sebaik-baiknya. Semua perkataan yang diutarakan boleh dibilang sejujurnya, karena Sio Teng Lei memang selalu berbicara jujur. Dalam keadaan demikian, dia memang tidak perlu berbicara bohong. Apalagi berada di hadapan kebanyakan orang, pada hakikatnya dia tidak ada kepentingan untuk berbohong. Apalagi berbohong kepada sementara orang, hal tersebut sama sekali tak ada gunanya. Dalam hal tersebut, agaknya Sio Lei Hiat sudah dapat memahaminya secara jelas. Dia paling suka mengadakan hubungan dengan manusia semacam ini, karena dia bisa menghindari banyak kesulitan yang sesungguhnya tidak perlu ada. Bisa berselisih dengan manusia sebangsa ini, rasanya jauh lebih mengembirakan daripada menjadi sahabat mereka. Aku pun selalu berbicara sejujurnya, demikian Sio Lei Hiat berkata, setiap patah kata yang ku ucapkan, lebih baik kau pun mempercayainya. Aku tentu akan percaya, aku tahu, sebelum kau berjumpa denganku, kau pasti ingin sekali melihat manusia macam apakah diriku ini. Ya, aku memang inginnya setengah mati, tapi bila kau berpaling dan memandang sekejap ke arahku, maka selama hidup jangan harap kau bisa melihat hal-hal yang lain. Aku tak akan berpaling, serut Sio Teng Lei. Untuk sementara waktu ini, aku masih belum ingin mati, berbicara sejujurnya memang merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik. Aku harap kau bisa mempertahankan kebiasaan ini seterusnya, nada suara Sio Lei Hiat kedengaran datar dan sangat hambar, asal kau berbicara sepatah saja kata bohong. Maka aku akan menyuruhmu mati di dalam bak mandimu itu, sudah kukatakan tadi untuk sementara waktu ini, aku belum ingin mati, suara Sio Teng Lei pun kedengaran amat tenang, tentu saja aku pun tak ingin mati bugil dalam bak mandi seperti ini, kau harus percaya, perbuatan seperti ini tak mungkin bisa kulakukan. Bagus sekali agaknya Sio Lei Hiat sudah merasa sangat puas dengan keadaan seperti ini, oleh sebab itu dia pun segera menanyakan suatu persoalan yang sangat ingin diketahui olehnya. 20 tahun berselang, aku pernah membuat kontrak surat perjanjian untuk membunuh seseorang dengan seseorang, apakah kau mengetahui tentang kejadian ini ya? Aku tahu yang paling penting dari surat perjanjian itu adalah diatasnya selalu kosong, selalu kekurangan sederjat nama manusia, dalam hal ini pun aku mengetahui jelas, sekarang sudah ada orang mengirim kembali surat perjanjian tersebut kepadaku, bahkan diatasnya telah dicantumkan pula nama seseorang. Tahukah kau nama siapakah yang dicantumkan diatas surat perjanjian tersebut? Aku tahu, Sio Teng Lei tertawa lebar, akulah yang mencantumkan nama tersebut diatas surat perjanjian tersebut, bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah surat perjanjian itu dibuat antara kau dan aku? Bukan. Aku masih belum pantas. Apakah kau yang menghantar ke sana benar? Seseoranglah yang menyuruhku menghantar ke sana, mengirim surat perjanjian itu ke dalam kuil Toh Te E Kong itu lebih dulu, kemudian menyulut api darah di luar kota, agar memastikan kau telah menyaksikannya, maka saban hari harus disulut satu kali dan beruntun disulut selama tiga hari, seseorang yang menyuruh kau mengirim ke sana tiba-tiba nada suara Sio Lehiat berubah menjadi lebih parau, tahukah kau siapakah orang itu? Aku tahu. Orang-orang yang mengetahui tentang dia pada menyangka dia sudah lama mati, masih banyak orang pula yang sama sekali tidak mengetahui namanya, tapi aku tahu, kecuali aku, tiada orang yang mengetahui tentang dia begitu banyak, kau tahu kalau dia masih belum mati benar kau pun mengetahui dimanakah orang itu berada ya bagus sekali, Suara Sio Lehiat seolah-olah hendak menggetarkan Sukma, sekarang kau boleh bangkit berdiri, mengapa harus bangkit berdiri sebab kau akan membawaku untuk pergi menjumpainya, dapatkah aku menolak keinginanmu itu? Tidak dapat, Sio Teng Lei segera bangkit berdiri. Menghadapi masalah yang tak mungkin bisa diperdebatkan lagi ini, dia memang tak pernah berusaha untuk memperdebatkannya lagi. Kau boleh mengenakan mantelmu dan memakai sepatumu, tapi lebih baik kau jangan melakukan pekerjaan yang lain lagi, Sio Teng Lei melangkah keluar dari bak mandinya dan mengenakan mantelnya, semua gerakan dilakukan sangat lamban, setiap gerakan dilakukan amat seksama dan berhati-hati. Sebab dia sudah menangkap di balik suara Sio Lehiat penuh mengandung nada dendam, benci dan hawa nafsu membunuh yang meluap-luap. Sio Lehiat tak akan membunuhnya, pun tak akan memotong kakinya, tapi asal gerakan tubuhnya mendatangkan kecurigaan bagi Sio Lehiat, bisa jadi salah satu bagian dari tubuhnya akan terlepas dari badannya. Sudah barang tentu dia tak akan memberi kesempatan seperti ini kepada siapapun. Tak bisa disangka lagi Sio Lehiat sedang mengawasi gerak-geriknya sekarang, terhadap setiap gerak-geriknya diamati dan diamati dengan seksama. Aku tahu, selama ini kau adalah seorang yang sangat tinggi hati, reaksi dan kecepatan gerakmu cukup mengagumkan, tenaga dalam pun sudah terlatih cukup baik. Dalam kolong langit dewasa ini sudah jarang sekali ada orang yang sanggup mengalahkan dirimu. Aku pun percaya Sumat Chow Kun sudah bukan tandinganmu lagi, karena dia tak bisa menangkan ketenangan serta kesabaranmu. Belum juga ku jumpai seseorang yang lain, yang jauh lebih tenang seperti kau, ada kalanya aku pun berpikir demikian. Kembali Chow Teng Lehiat tertawa, setiap orang memang tak terlepas pernah merasa bangga akan kelebihan sendiri, terutama sekali di tengah malam yang sepi, rasa bangga tersebut akan terasa mengebu-gebu. Kau belum pernah bertemu dengan diriku, juga belum pernah menyaksikan aku turun tangan, dari mana kau bisa tahu kalau aku jauh lebih tangguh daripada dirimu? Ketanya si Yau Lehiat hambar, pernahkah kau membayangkan mungkin sekali serangan yang kau lepaskan bisa membinasakan aku? Aku tak pernah berpikir ke situ. Persoalan seperti ini pada hakikatnya tidak pernah kubayangkan ataupun kupikirkan, mengapa sebab aku melarang diriku sendiri untuk berpikir sampai di situ? Suara tertawa Chow Teng Lehiat kelihatan sedikit agak menyedihkan hati, bila seseorang masih ingin hidup terus di dunia ini, buat apa dia mesti memikirkan persoalan-persoalan seperti itu? Si Yau Lehiat segera tertawa dingin. Oleh karena itu kau lebih suka menjadi seekor anjing penurut daripada mencoba-coba untuk turun tangan benar sahut Chow Teng Lehiat. Banyak persoalan di dunia ini memang begitulah bentuknya. Tintu sempit di balik halaman yang kecil masih tertutup rapat-rapat. Chow Teng Lehiat berjalan menghampiri dan mengetuk pintu tiga ketukan keras disambung dengan sebuah ketukan pelan. Kerum mengetuk seperti ini sudah pasti merupakan kod rahasia yang telah dijanjikan dengan si kakek dalam halaman, namun tiada jawaban.